Hindari 3 kebiasaan buruk ini agar leher anda gak gampang pegel dan gak gampang sakit ya. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini saya akan menjelaskan 3 kebiasaan yang orang sering lakukan tanpa sadar yang meningkatkan resiko nyeri dan cedera di lehernya. Jadi sebisa mungkin hindari 3 kebiasaan ini agar leher anda aman, gak gampang sakit, dan gak gampang pegel. Langsung aja yang pertama. Kebiasaan buruk pertama adalah kebanyakan nunduk dan liat kebawah selama berjam-jam. Pertama-tama gak ada yang salah dengan nunduk dan liat kebawah. Nunduk dan liat kebawah merupakan aktivitas normal, gerakan normal yang dilakukan oleh leher manusia. Yang menjadi masalah adalah ketika nunduknya itu berjam-jam. Main handphone berjam-jam, main laptop, main iPad, main tablet berjam-jam. Inilah yang meningkatkan resiko nyeri leher. Kenapa ini bermasalah? Mari saya jelaskan. Ketika leher dan kepala berada tegak di atas punggung, itu otot-otot leher gak usah bekerja dengan keras. Karena kan gaya gravitasi kan kebawah. Kalau lehernya tegak begini di atas punggung, ya otot-otot lehernya gak usah kerja keras. Namun kalau lehernya berada di posisi seperti ini, kan gaya gravitasinya kebawah sini, jadi otot-otot lehernya itu harus menahan gaya gravitasinya kalau anda berada di posisi ini. Kalau cuma sebentar, ya gak masalah. Tapi kalau kelamaan, apa yang terjadi? Kalau kelamaan kayak gini, otot-otot lehernya jadi kerja terus, jadi overuse, jadi kaku, dan menyebabkan sakit dan nyeri. Jadi ingat kalau duduknya begini, ya otot-otot lehernya kerja. Kalau cuma bentar ya gak apa-apa. Tapi kalau kelamaan, jadi dia capek, pegel, dan nyeri. Harusnya gimana? Harusnya leher berada tegak di atas punggung seperti ini. Jadi sebenarnya gak usah tegak-tegak banget begini. Gak usah tegak-tegak banget. Tapi yang penting, relax aja. Leher berada persis di atas punggungnya. Ketika seperti ini, otot-otot lehernya tidak terbebani dan akan menjadi lebih aman. Nah, jadi tip saya, kalau Anda main handphone, main laptop, ingat-ingat jangan nunduk terus, tapi kadang-kadang lihat ke atas. Tiap 10 menit, tiap 20 menit, lihat ke atas, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Biar otot-otot lehernya bisa istirahat. Oke, lanjut kebiasaan kedua yang membuat otot leher dan pundaknya itu sakit adalah kebiasaan main handphone dengan tangan mengangkat seperti ini. Atau nonton sesuatu dengan tangan mengangkat seperti ini. Sekali lagi, gak ada yang salah dengan mengangkat tangan. Yang salah adalah ketika mengangkat tangan tanpa support kelamaan berjam-jam. Kalau tadi nunduk, kan yang kerja di sini. Kalau Anda mengangkat tangan kelamaan seperti ini, yang kerja yang mana? Yang samping sini. Jadi kalau Anda begini, mengangkat tangannya gak ada support berjam-jam, otot-otot di pundak dan leher sampingnya sini akan menjadi kaku, nyeri, dan pegel. Nah, jadi opsinya gimana? Opsinya kalau main handphone atau mengangkat tangan begini, lihat tablet, kalau bisa ada supportnya, sikunya dijagain kayak gini ya. Jadi jangan begini kelamaan, tapi begini. Kalau begini ada supportnya di siku, ini aman banget. Beban di leher dan di pundaknya akan berkurang. Oke? Ini tips kedua. Ingat, kalau mengangkat tangan, jangan kelamaan. Atau kalau mau lama, harus ada supportnya. Nah, jadi kebiasaan pertama, kebiasaan kedua ini, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang di mana orang gak nyadar. Jadi mereka ngelakuin aktivitas ini, ngangkat tangan kelamaan, untuk kelamaan, 15 menit, 30 menit mungkin belum masalah. Tapi udah sejam, dua jam, baru tiba-tiba berasa kaku, tiba-tiba berasa pegel dari sini ke sininya. Jadi ingat, sebelum pegel, udah ubah posisinya. Sebelum lehernya pegel, udah tegak dikit. Sebelum lehernya pegel, pundaknya pegel, udah turunin tangannya. Karena kalau nunggu pegel, udah telat. Jadi saya selalu bilang ke pasien, kalau Anda nunggu sakit, baru Anda bergerak, baru ubah posisi, itu biasanya udah telat. Jadi ingat, ubah posisinya sebelum sakit. Jadi makanya tiap 10-20 menit, kalau nunduk, lihat ke atas. Atau kalau ngangkat tangan begini, turunin dulu, atau pakai support. Oke, semoga jelas. Nah, lanjut kebiasaan ketiga, yang membuat nyeri leher adalah, tidur dengan bantal yang kurang tepat. Terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Jadi begini, ketika kita tidur, kita mau leher berada di posisi yang lurus, atau netral. Jadi tergantung dari posisi tidurnya, kita mau ketinggian bantal yang berbeda-beda. Kalau Anda tidurnya terlentang, kita mau bantalnya itu tipis. Kalau Anda terlentang, dan bantalnya tebal dan tinggi, leher bakal berada di posisi nunduk, dan ini akan meningkatkan resiko kaku dan nyeri di lehernya. Kalau tidurnya terlentang seperti ini, bantal jangan tinggi-tinggi banget. Kalau bantalnya tinggi, ini sudah tinggi ini ya. Kan bisa dilihat, lehernya jadi bungkuk, jadi tidak bagus. Kalau tidurnya terlentang, bantalnya pendek aja, yang penting lehernya itu netral atau lurus. Jadi biar lehernya lurus, mungkin kurang lebih segini tuh ya. Bisa dilihat, lehernya lurus, dan ini bagus untuk kesehatan leher. Tapi, kalau tidurnya miring, bantal harus lumayan tinggi. Kenapa? Karena kalau miring, bantalnya rendah, lehernya akan ketekan begini. ketika ketekan, bantalnya rendah, ya pundak dan lehernya bakal jadi kaku. Jadi kalau miring, bantalnya jangan pendek, jangan tipis, harus rada tebel, sehingga leher berada di posisi yang lurus. Kalau tidurnya miring, misalnya miring, ya bantalnya nggak bisa pendek. Kalau pendek kan ini jadi ketekan, jadi lehernya nyeri dan cedera. Kalau miring, harus agak tinggi, sampai di mana lehernya itu lurus. Oke? Jadi apapun posisi tidurnya, mau miring, mau terlentang, yang penting leher berada di posisi lurus, dan ini akan aman untuk kesehatan lehernya. Oke? Semoga tips-tips ini bermanfaat. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace!